Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neuronime. Seperti biasa kita akan membahas episode terbaru anime Kage no Jitsuryokusha, yang saat ini sudah sampai di episode 13. Di sini kita juga akan membahas beberapa detail penjelasan, serta beberapa perbedaan dari like to file-nya. Oke langsung aja, kita mulai pembahasannya. Episode 13 ini dibuka dengan dimulainya pertarungan antara Delta dengan si Botak. Delta menyadari bahwa ada yang aneh dengan kontrol sihirnya, dan penyebabnya ternyata adalah karena mereka sudah semakin dekat dengan inti sanktuari. Semakin dekat dengan inti sanktuari, maka sihir yang mereka gunakan juga akan semakin kacau. Namun di sisi lain, sihir dari si Botak dan anggota kultus akan terus semakin meningkat. Jadi intinya, semua pengunjung sanktuari akan kena nerf, sementara anggota kultus akan dibuff habis-habisan. Tapi meskipun begitu, Delta tetap bersemangat untuk melanjutkan pertarungannya. Sementara itu di sisi lain, Chit bersama dengan Aurora berada di tempat yang sangat gelap, di mana Chit malah berjalan terbalik. Nah pada like novelnya dijelaskan, kalau tempat gelap ini tak memiliki konsep gravitasi. Karena itulah Chit iseng dan mencoba untuk berjalan terbalik, dan ternyata itu berhasil. Aurora meminta Chit untuk tak melihat ke bawah roknya. Chit pun mengatakan bahwa ia tak akan melakukannya. Nah para versi like novelnya, dijelaskan bahwa Chit bahkan tak bisa melakukannya. Alasannya adalah karena tempat itu sangat gelap, dan Chit tak bisa melihat apapun. Lanjut, mereka berdua pun tiba di sebuah medan perang. Mereka berdua ingin terus maju, karena itu Aurora segera ingin menebas dirinya. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh mayat para prajurit yang telah menjadi zombie. Chit segera menyelamatkan Aurora, dan dengan mudah membantai semua zombie yang ada di tempat itu. Setelah itu Chit pun langsung menebas Aurora Loli untuk maju ke tempat berikutnya. Sini kemudian berpindah memperlihatkan Epsilon dan bawahannya. Mereka menyelidiki dokumen yang berkaitan dengan kultus di masa lalu, dan dari sana mereka mendapatkan banyak informasi, termasuk yang sedang mereka cari. Di sini ada satu scene original yang cukup menarik, yaitu ternyata Shadow Garden punya kamera. Nah, ini adalah scene original yang tentunya berbeda dari novelnya. Kalau di novelnya, kamera ini belum ditemukan hingga volume 4. Di volume 4, yaitu ketika Beta bersama dengan Shadow terkirim ke Jepang, disitulah Beta pertama kali melihat kamera. Dan Beta yang kagum dengan teknologi kamera, kemudian mengambilnya dan membawanya ikut ke Isekai. Tapi di versi animenya, dijelaskan bahwa kamera sudah ada dan ditemukan oleh Eta. Oke lanjut, saat mereka semua mengumpulkan informasi, efekan tesir sangtuari juga telah sampai pada Epsilon dan yang lainnya, yang kemudian membuat slime suit mereka semua mulai menghilang. Dan yang paling menarik di sini tentu saja adalah aset Epsilon yang tiba-tiba jatuh di hadapan bawahannya. Untungnya mereka berdua adalah bawahan Epsilon. Kalau tidak, Epsilon pasti akan langsung menghabisi orang-orang yang mengetahui rahasia terbesarnya itu. Sementara itu, kembali ke pertarungan antara Delta dengan Botak. Saat ini, Delta telah membantai banyak klon milik Botak dengan sangat mudah. Alpha juga ikut membantai beberapa klon. Di sini, saking kerasnya anti sihir dari sangtuari, bahkan sampai membuat seluruh slime suit Delta menghilang. Tapi meskipun sihir mereka harusnya telah disegel, namun anehnya ia tetap sangat kuat. Bahkan sebanyak apapun Botak membuat klonnya, hasilnya pasti akan sama saja. Mereka semua pasti akan langsung dibantai oleh Delta. Nah pertarungan ini juga memperlihatkan gaya bertarung Delta yang tidak mengandalkan teknik, tapi murni hanya mengandalkan kekuatan besarnya. Melihat pertarungan seperti ini membuat kita malah lebih kasihan pada si Botak. Lanjut, tak lama kemudian, tempat pertarungan tiba-tiba berubah ke patung Olivier. Botak pun menggunakannya untuk memanggil Olivier dan siap melanjutkan pertarungannya. Namun sayangnya, tiba-tiba Epsilon muncul dan melapor bahwa ia sudah mendapatkan semua yang mereka cari. Alpha pun memutuskan untuk mundur, karena menurutnya tak ada untungnya terus bertarung dengan lawan yang sangat lemah. Di sisi lain, Delta sebenarnya sudah sangat bersemangat untuk bertarung dengan Olivier. Bahkan ia sampai mengabaikan Alpha. Tapi karena Delta sangat penurut pada Alpha, ia pun langsung jinak setelah dibentak oleh Alpha. Setelah Shadow Garden pergi, Botak pun menyadari bahwa Chit dan Aurora mendekati inti sanktuari. Ia bersama dengan Olivier pun segera menuju ke sana. Sementara itu, Chit bersama dengan Aurora tiba di gerbang inti sanktuari. Gerbang tersebut hanya bisa dibuka dengan pedang tertentu yang ada di sana. Tapi karena mereka tak bisa mencaput pedang itu, mereka pun hanya bisa bengong sambil main tiktak-tiktok. Sebenarnya, di sini Chit juga sedang mengumpulkan energi sihirnya. Jadi hanya dengan menunggu sampai sihir Chit terkumpul, mereka harusnya bisa keluar. Tapi tiba-tiba, si Botak bersama dengan Olivier muncul. Pertarungan antara Chit dan Olivier pun dimulai. Karena Chit tak bisa menggunakan sihirnya, atau mungkin lebih tepatnya belum ingin menggunakannya, maka tentunya Chit jadi kesulitan. Bahkan Chit juga menerima sarangan fatal yang harusnya bisa langsung membunuhnya. Tapi anehnya, Chit bisa tetap hidup seolah ia abadi. Nah, pada lakmobil dan manganya dijelaskan kalau Chit tak bisa mati selama ia melindungi organ vitalnya. Sempat disebutkan juga bahwa sebenarnya Chit mengubah posisi tusukan dari Olivier. Jadi mau seberapa banyak Chit ditusuk, ia akan tetap hidup selama ia melindungi organ vitalnya. Lanjut, karena taktiga melihat Chit terus diserang, Aurora pun segera memohon pada si Botak. Bahkan ia sampai ingin bekerja sama dengan Kultus. Tapi tentu saja MC kita juga tak mau jika dirinya diremehkan seolah ia sudah kalah. Olivier pun kembali menyerang dan menusuk Chit. Tapi kali ini, Chit tersenyum dan mengatakan, kau tertangkap. Nah, di sini Chit juga terlihat membuka matanya, di mana di matanya terdapat garis biru yang memusat dan api biru yang muncul. Nah, ini adalah scene original yang cukup menarik dari animenya. Karena ini menjawab alasan kenapa Chit selama ini menutup mata kanannya. Kalian harusnya sadar kalau sejak di episode 12 sebelumnya, dan di sepanjang episode 13 ini Chit terus menutup mata kanannya. Nah, jika kita melihat bentuk mata Chit ketika ia membukanya di akhir episode ini, kita bisa langsung tahu kalau pusat aliran sihir Chit terfokus di mata kanannya. Mungkin ini juga alasan kenapa di beberapa scene mata kanan Chit terlihat menyala. Jadi dari sini kita juga bisa mengetahui, kalau alasan Chit menutup matanya adalah untuk menyimpan energi sihirnya. Chit berniat untuk mengumpulkan energi sihirnya dalam jumlah besar, sehingga nantinya efek anti sihir sang tuari tak mampu menyerap banyaknya energi sihir dari Chit. Dan saat itulah, Chit juga akan menggunakan sihir yang besar untuk mengakhiri seluruh masalah yang sedang ia hadapi. Meskipun detail ini sebenarnya tak ada di versi novel maupun manganya, tapi ini adalah detail yang cukup menarik dari animenya. Nah, dengan Chit yang sudah mulai membuka matanya ini, episode ke-13 Kagenoji Tsuryoku-sha ini pun berakhir. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Kagenoji Tsuryoku-sha episode 13 pada video kali ini. Episode 13 ini masih mengadaptasi Ark Sanctuary di volume kedua like novelnya. Nah, episode 14 selanjutnya akan menjadi episode penutup untuk Ark Sanctuary ini. Dan seperti biasa, kita akan melanjutkan konten breakdown ini jika episode selanjutnya telah dirilis. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang episode kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!